Assalamualaikum, kembali lagi di channel Dini Masak Hari ini kita akan membuat sayur jantung pisang Bahan-bahan yang kita butuhkan ada jantung pisang kepok, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, daun salam, sereh Lengkuas, santan, gula, garam, kaldu bubuk, dan terasi Pertama-tama, buang kelopak bunga yang merah Sisakan yang putih saja Jantung pisang yang biasa dipakai adalah jantung pisang kepok Bisa juga pisang kutuk atau pisang batu Rasanya tidak pahit Tidak seperti jantung pisang yang lain Selanjutnya kita siapkan air mendidih Kemudian rebus jantung pisang hingga empuk Setelah empuk atau kurang lebih 10 menit Angkat Kemudian peras-peras setelah dingin Disini jantung pisang berubah warna menjadi hitam Kemungkinan karena terlalu lama waktunya dari saat memetik Jantung pisang ini saya beli di pasar Tidak jelas kapan memetiknya Kalau baru memetiknya Seharusnya hasil rebusannya tetap putih Selanjutnya kita haluskan bawang merah dan bawang putih Kemudian sisihkan Sekarang haluskan cabai Kemudian sisihkan dulu Selanjutnya kita belas jantung pisang rebus Kemudian potong-potong Lalu memarkan bagian tengah yang keras Kemudian kita tumis Terus bawang hingga harum Selanjutnya tambahkan terasi Setelah harum Masukkan cabai halus Selanjutnya tambahkan segelas air Sereh, salam, dan lengkuas Setelah air mendidih Masukkan irisan jantung pisang Selanjutnya Selanjutnya tambahkan santan Serta masukkan bumbu garam, gula, dan kaldu bubu Jangan lupa tes rasa Setelah rasanya sesuai Matikan api Siap disajikan Nah sudah jadi Mudah kan Rasanya sedap sekali Jantung pisang mengandung serat yang tinggi Dan sedikit lemak Sekian dari Dini Masak Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton